Hai semua, welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam gemar memasak Dalam video kali ini saya akan membuat panettone bread atau roti Italia tanpa menggunakan mixer dan hasilnya sangat empuk dan enak Terima kasih banyak bagi semua yang sudah mendukung channel ini, semoga sehat selalu dan penuh berkat Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen Terima kasih, untuk resep lengkap dan informasi lainnya ada di kolom deskripsi, happy watching Pertama-tama kita akan membuat biangnya dulu dengan cara mencampurkan susu 150 ml, ragi insan 7,5 gram, madu 2 sendok makan Dan terigu protein tinggi atau bread flour itu 150 gram, lalu aduk sampai semua tercampur dengan rata Dan pastikan tidak ada tepung yang masih kering Ini semua sudah tercampur dengan rata Lalu istirahatkan selama 30 menit Setelah 30 menit, sudah terjadi proses fermentasi dan mengembang, seperti ini Kemudian masukkan gula 80 gram Kuning telur 4 Garam 1 sendok teh Vanila esen 1 sendok teh Tepung terigu 450 gram Tapi masukkan secara bertahap Susu 150 ml Margarin 75 gram Lalu diaduk Ini pencampuran tepung yang kedua kalinya Aduk lagi Dan ini masukkan semua sisa tepungnya Ini penambahan tepung yang ketiga Aduk sampai semua tercampur dengan rata Dan tidak ada lagi tepung yang kering Selanjutnya ini kita akan ulenin di meja kerja Taburin sedikit meja kerja dengan tepung Supaya tidak lengket Tangan diolesin sedikit dengan tepung Supaya tidak lengket Lalu ulenin adonan panettone ini Sampai lentur dan lembut Sekitar 15 menit Bisa juga menggunakan mixer Kalau menggunakan mixer Sekitar 10 menit Ini adonannya sudah lembut dan sudah lentur Kemudian dibagi dua Kita akan timbang untuk memastikan Sama rata ya Dua bagian yang sama Kemudian bulatkan adonan panettone Selanjutnya Selanjutnya masukkan Campurkan buah-buah kering Seperti Raisin ya Kismis Kranberry Apa saja terserah Ini sekitar 100 gram Sesuaikan dengan selera saja Kemudian adonin lagi Diulenin lagi adonannya Diaduk Supaya semua tercampur dengan rata Ini buah-buah keringnya sudah tercampur dengan rata Lalu bulatkan Dan masukkan ke dalam satu wadah Sebelumnya Olesin wadah dengan sedikit minyak Supaya tidak lengket Nah untuk adonan yang satu lagi Kita akan kasih Koko chips 100 gram Ini pipikan dulu Lalu aduk lagi Koko chipsnya Adonannya juga Diaduk lagi Diulenin Supaya tercampur dengan rata Koko chipsnya Ini koko chips sudah tercampur rata Sama halnya kita masukkan ke dalam satu wadah Ini tadi wadahnya sudah saya olesin dengan minyak Kemudian kita tutup adonan ini Dan diistirahatkan sekitar 60-70 menit Sampai mengembang 2 kali lipat Jadi disesuaikan dengan suhu di sekitar Ini setelah 60 menit sudah mengembang 2 kali lipat Lalu kempeskan adonan Untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalamnya Lalu bulatkan Ini kita masukkan ke dalam Panetone baking cupnya Ini ukurannya sekitar 14,5 cm diameternya Dan tingginya itu 8 cm Kita lakukan hal yang sama terhadap adonan yang kedua Dan masukkan lagi ke dalam Panetone baking cup ini Kemudian tutup Istirahatkan lagi sekitar 60-70 menit Sesuaikan dengan suhu di sekitar Atau sampai mengembang 2 kali lipat Ini setelah 60 menit Mengembang 2 kali lipat Kemudian olesin dengan putih telur Boleh juga putih telur dicampur dengan kuning telur Yang pastinya kita olesin dengan telur Ini permukaannya kita olesin semuanya Kemudian gurat dengan pisau tajam Agak dipotong sedikit gitu Selanjutnya akan kita taburin dengan wijen Yang tadi kita campur dengan Buah-buahan kering Ini sesuaikan dengan selera saja Dan yang satunya lagi Yang campurannya koko chip Saya akan taburin dengan almond Ini semua sudah ditaburin Siap untuk dipanggang Panggang pada oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Pada suhu 180 derajat celcius Sekitar 50 sampai 55 menit Nah ini sudah matang setelah 50 menit Kita angkat Dan kita lihat disini hasilnya sangat bagus Mengembang sempurna Kemudian kita tusuk bagian bawah Panetone bread ini dengan tusuk sate Atau bisa menggunakan alat lainnya ya Ini tujuannya nanti Supaya kita bisa ngebalik dia Untuk mendinginkannya Supaya dia tidak turun Tidak sink gitu Jadi tetap mengembang sempurna Dan ini hasilnya Satu lagi kita tusuk lagi Yang toppingnya almond Lalu kita dinginkan seperti ini Dibalik Ini setelah dingin Lepaskan tusuk sate Dan siap untuk dihidangkan Nah ini hasilnya Sekarang kita mau potong Kita mau lihat Di bagian dalamnya Yang pastinya dari luarnya Sudah kelihatan sangat bagus Dia mengembang sempurna Wow Ini dia hasilnya Super empuk tuh Dia akan kembali lagi Walaupun ditekan Ini menandakan dia mengembang dengan sempurna Hasilnya sangat bagus Tidak bantet ya Tidak turun rotinya Karena tadi kita sudah balik Jadi tetap mengembang Ini sangat lembut Enak banget Pokoknya mantap Tanpa mixer Tanpa bread improver Dan pembuatannya sangat gampang Lihat seperti ini Kita tekan Dia akan kembali lagi Wow Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton See you in the next videos Bye 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 selamat menikmati